Intro Bagi seorang yang beriman, doa itu merupakan sesuatu yang sangat besar artinya dan urgensinya bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat Yang pertama bahwa doa adalah sesuatu yang paling mulia di hadapan Allah SWT Dimana Rasulullah SAW bersabda Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa Yang kedua adalah bahwa doa itu adalah tempat meminta sekehendak kita sebagai seorang hamba kepada sang pemilik segala sesuatu Dimana Allah SWT memberi apa saja yang kita inginkan Meskipun keinginan kita begitu sulit dan permintaan kita begitu besar Allah SWT menegaskan hal ini dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60 Rabb kalian berfirman, berdoalah kepada aku Niscaya aku akan memperkenankan kalian Di dalam ayat ini sangat jelas berdoa apa saja Tanpa dibatasi oleh Allah SWT tentang kalimat doa yang kita panjatkan Dan Allah SWT menjamin setiap doa yang kita panjatkan Allah SWT akan membalas kita semuanya Apa yang kita mohon, apa yang kita harapkan Dia adalah seorang berdoa kepada Allah Kecuali dia pasti memberinya salah satu dari tiga hal ini Yang pertama menyegerakkan kebutuhannya Saat itu juga Allah kabulkan kebutuhannya Yang kedua memberinya kebaikan yang setingkat atau semisal dia Semisal kebutuhannya Walaupun kebutuhannya tidak diberikan Tapi Allah berikan kebaikan yang semisal dari kebutuhannya itu Atau yang ketiga menghindarkan keburukan dari dirinya Yang setingkat hajat itu Yang semisalnya Jadi keburukan yang semisal dari kebutuhannya yang dihilangkan Boleh jadi dia tidak mengabulkan hajat yang kita minta Tetapi kita tidak tahu bencana apa yang telah dihalau oleh doa dari diri kita Serta terhindarnya kita dari berbagai kebutuhan Terima kasih telah menonton!